Pemirsa seorang pelaku pencuri kambuhan di Kabupaten Serdang Bedagai Jumat kemarin digerebek petugas Satreskrim Polsek Bandar Kalipa Saat digerebek mantar residivis ini sedang tertidur pulas di rumahnya Petugas Satreskrim Polsek Bandar Kalipa melakukan pengerebekan di rumah BD 23 tahun Warga desa Bandar Tengah Serdang Bedagai Tersangka pencurian yang kerap beraksi di Serdang Bedagai Tersangka yang sedang tertidur pulas, kaget dan berusaha lari Namun karena sudah dikepung, tersangka tak bisa berbuat banyak dan langsung diborgol petugas Pengerebekan yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Bandar Kalipa, Ibda Sassiregar Berawal dari laporan warga bahwa rumah mereka kerap disantroni maling Menurut warga selain uang, handphone dan barang berharga lainnya sering hilang Pertama jam 3 subuh kejadian di ruang saya Kehilangan V di atas TV Dan kedua Dompet saya Isinya duit KTP serta SIM Jadi diduga Pak, pelaku masuk dari mana Pak? Pelaku masuk dari samping ruang, kamu cendela, dibongkar Guna penyelidikan lebih lanjut tersangka bersama beberapa barang bukti handphone dan uang Serta pakaian diamankan di Polsek Bandar Kalipa Tersangka diancam pasal 363 KUH pidana dengan ancaman 5 tahun kurungan Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan Tersangka diancam